Assalamualaikum, terima kasih sudah mengikuti channel Sang Pensiunan Sekarang saya mau mengajak menghias tumpeng nasi kuning Tumpeng ini biasa untuk ulang tahun ya Di sini saya mau buat ukuran family Hanya untuk 4 orang, khusus untuk keluarga inti Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya ya Biar tidak ketinggalan kalau ada menu update Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita mulai ya membuat hiasan nasi kuning atau nasi tumpeng Pertama kita bikin untuk alasnya dulu Alasnya ini, kita utamakan bikin pinggirannya dulu ya Ini saya menyiapkan daun pisang Ini sudah dilap bersih Kemudian saya sobek-sobek atau saya potong-potong selebar ini ya Kurang lebih 15 cm Sekarang akan saya lipat tengah seperti ini Ini hanya untuk menandai saja ya Biar nanti lebih rapi Nah kemudian saya gulung seperti ini Ini dilipat pas garis tadi yang kita bikin ya Sekarang yang sisi sebelah kiri Kita lipat lagi Nah seperti ini Usahakan kiri kanan sama ya Nah setelah itu Lalu saya lipat lagi seperti ini Lalu lipat lagi seperti ini Yang sebelah kiri Nah jadinya seperti ini ya Lalu saya stapler Coba saya bikin lagi ya Kita bikin ini menyesuaikan dengan kebutuhan ya Dengan lingkaran tampah Atau piring Seperti ini ya Saya lanjut bikin yang lain Nah ini sudah jadi semua ya Saya bikin untuk pinggiran alasnya Nanti Ini tadi jadi 13 ya Karena saya mau bikinnya Tidak pakai tampah Nih saya mau bikinnya pakai piring ini aja Karena saya mau bikin tumpeng Ukuran family Kira-kira untuk 4 orang Jadi cukup pakai ini aja Sekarang Saya alasin ini dengan daun ya Ini saya ukur dulu Seperti ini Lalu saya gunting Seukuran piring ini ya Nah ini sudah saya ukur ya Seukuran piring ini Sekarang ini saya buka dulu Saya atur tadi Yang sudah kita bikin disini Di piring Seperti ini ya Nipas ya 13 ya Kalau buat tumpeng Kita butuh lebih banyak lagi Untuk pinggiran seperti ini Nah sekarang Saya tutup dengan daun Yang sudah dipotong tadi Seperti ini Ini nanti diatur-atur lagi aja Tarik-tarik lagi Biar kelihatan Nah udah jadi seperti ini ya Ada satu lagi ya Yang mau saya bikin Namanya itu takir Takir ini Nanti akan saya pergunakan Untuk tempat sambel Nah ini Pertama gini Ini daun Ini saya potong segini ya Untuk ukuran itu Tergantung kebutuhan ya Karena saya mau Buat tempat sambelnya kecil Jadi Daunnya cukup segini aja Ini saya tekuk seperti ini Ini hanya untuk Ini ya Memberikan batas ya Biar rapi Kalau bisa langsung sih Kalau bisa langsung sih gak apa-apa Nah ini seperti ini Kemudian saya lipat Ke belakang seperti ini Di kiri Ini di kanan Nah seperti ini ya Tuh baliknya jadi seperti ini Sekarang saya step plus Kemudian yang sebelah sini juga sama Kita lipat seperti ini Satu lagi Lipat seperti ini Nah ini saya step plus juga Nah ini biar rapi Sekarang mau saya gunting Sudah jadi ya Takirnya seperti ini Ini kalau istilah orang Jawa Namanya takir ya Gak tau di daerah lain Sekarang saya mau mulai Mencetak nasi kuning dulu ya Ini cetakan Saya pakai cetakan kue Saya gak pakai cetakan yang susun itu Jadi cetakan kek biasa ini yang kecil Kemudian cetakan kerucut Ini dua-duanya sudah saya alasin daun ya Sekarang mau saya isi dengan nasi Ini nasinya sudah saya cetak ya Ini sengaja tidak saya penuh Saya bikin penuh Karena yang makan hanya empat orang Jadi segini aja cukup ya Nanti masih ada Itunya apa gunungannya Ini saya balik Saya posisikan tidak di tengah ya Agak pinggir Nah seperti ini Kemudian ini kerucutnya juga gak penuh ya Saya taruh di ujung juga Nah cantikkan kuminnya Oke sekarang saya mau mulai menghias Saya taruh ayam Ini mulai saya pasang garnisnya Terima kasih sudah menonton Pasang timunnya ya Ini tadi setelah direndam Jadi mekar seperti ini temunya Cabainya juga jadi mekar Terima kasih sudah menonton Ini agak rubuh tadi ya Saya naruh timunnya terlalu ke pinggir Sekarang saya mau taruh Kering tempe ya Lalu perkedel Biar aman Biar aman timunnya saya kasih tusuk gigi aja Karena memang ini tumpengnya kekecilan ya Nah saya kasih tusuk gigi Biar aman Saya ganjil dengan bunga Kemudian tambah gulungan telur ya Tulur dadar Karena ini sudah patah Saya ganti Dengan bunga wortel Dan timun Ya seperti ini Ini juga Tidak didirikan Biar kelihatan cantik Biar kelihatan cantik bunga mawarnya Satu lagi saya tambahkan disini Oke Sudah cantik kan Seperti taman bunga Tinggal kita rapi-rapikan saja Mungkin ada yang miring Nah kita rapi-rapikan lagi ya Ini saya tambahkan kerucut seperti ini ya Untuk bungungannya Nah Biar kelihatan lebih bagus Terakhir saya tambahkan sambal Yang sudah saya bikin di takir tadi ya Nah saya taruh disini ya Sekalian ganjil bunga ketimunnya Biar tidak rubuh Cantik kan Cara memasak nasi kuning Ayam goreng Telur dadar Perkedel Kering tempi Sambal bajak Dan cara membuat garnisnya Ada di video lain ya Di channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.